Ini untuk teman-teman Harap waspada dengan segala bentuk penipuan Pemberian bantuan yang mengatasnamakan Kementerian Agama Pemberian bantuan tidak dipungut biaya Segala informasi pengelolaan bantuan hanya disampaikan melalui Tata peraturan resmi Tanda tangan elektronik yang bisa dicek kepalitannya Dengan mengikuti keterangan pada bagian bawah surat Token surat ataupun melalui akun Simba masing-masing Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel laborator pendidikan ofisial Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial Dan sekaligus akan menginformasikan tentang Penetapan perima bantuan operasional pendidikan Untuk madrasah dinia tak milia Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Nomor 452 tahun 2023 Tentang penetapan penerima bantuan operasional pendidikan Pesantren dan pendidikan Islam keagaman Keagaman Islam tahun anggaran 23 Dengan hormat Tuhan Yang Maha Esa Penjabat pembuat komitmen bidang pendidikan dinia dan pendidikan Dan pondok pesantren kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Menimbang bahwa dalam rangka pemberian bantuan Yang tepat sasaran efektif efisien dan transparan Dan bertanggung jawab Perlu ditetapkan penerima bantuan operasional Bantuan operasional pendidikan pesantren dan pendidikan keagaman Islam Pada bidang pendidikan dinia dan pendidikan Dan pondok pesantren Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2023 B. Bahwa lembaga pesantren madrasah dinia tamiliah Dan lembaga pendidikan Al-Quran Sebagaimana terlapir dalam keputusan ini Telah diverifikasi dan divalidasi Sebagaimana ketentuan dalam keputusan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Dan keputusan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 648 tahun 2023 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan operasional pendidikan pesantren Dan pendidikan keagaman Islam Pada instansi vertikal Kementerian Agama tahun anggaran 2023 Dan dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan operasional pendidikan Pesantren dan pendidikan keagaman Islam tahun anggaran 2023 C. Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagai yang dimaksud Huruf A dan huruf B Perlu menetapkan keputusan penjabat pembuat komitmen Bidang pendidikan Denia dan pendidikan Pondok pesantren Kementerian Agama Penetapan Kementerian Agama Tentang penerima bantuan operasional pendidikan Pesantren dan keagaman Islam tahun anggaran 2023 Penetapan keputusan penjabat pembuat komitmen Di bedang pendidikan Denia dan pondok pesantren Kantor Olayah Kementerian Agama Tentang penetapan penerima bantuan operasional pendidikan Pesantren dan pendidikan keagaman Islam tahun anggaran 2023 Menetapkan pesantren Madrasah Denia Takmilya Dan lembaga pendidikan Al-Quran Sebagai penerima bantuan operasional pendidikan BOP Pesantren dan pendidikan keagaman Islam tahun anggaran 2023 Sebagai tercantum dalam lampiran A, lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Kedua Bantuan operasional pendidikan BOP Pesantren dan pendidikan keagaman Islam tahun anggaran 2023 Dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pejabat pembuat komitmen dengan penerima bantuan Sebagai mana dimaksud pada diktum ke-1 Bantuan tujuan penggunaan tata kelola pencairan pemanfaatan ketentuan perpajakan dan pertanggung jawaban Dan ketentuan saksi bantuan operasional pendidikan pesantren dan pendidikan Islam Pendidikan keagaman Islam tahun anggaran 2023 Sebagai dimaksud dan diktum ke-1 Mengacu pada ketentuan dalam keputusan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 648 tahun 2023 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan BOP, pesantren, dan pendidikan keagaman Islam Pada instansi vertikal Kementerian Agama tahun 2023 Keempat Dana bantuan sebagai dimaksud dalam diktum ke-1 Disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan Kelima Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penetapan keputusan ini Diberbankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran GIPA Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Ditetipkan pada tanggal 29 Maret tahun 2023 Yang mana untuk lampirannya Disini sudah terdapat Terdapat sekitar 408 lembaga pendidikan Madrasah Denia Takmil ya Yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut Disini Untuk salah satu kebupaten Disini ada yang terdiri dari 100 lembaga di salah satu kebupaten Dan untuk kebupaten selanjutnya Berkisar Sekitar 20 20 20 Lembaga Dan untuk daftarnya Nanti akan saya share di link deskripsi ya Dan juga Teman-teman disini sudah Disediakan Demohon untuk Diperlakukan proses pengecekannya ya Dan Diinformasikan kembali Ini untuk teman-teman Harap waspada dengan segala bantuan Bentuk penipuan Pemberian bantuan Yang mengatasnamakan Kementerian Agama Pemberian bantuan Tidak dipungut biaya Segala informasi Pengelolaan bantuan Hanya disampaikan melalui Tata peraturan resmi Tanda tangan elektronik Yang bisa dicek Kepalitannya Dengan mengikuti Keterangan pada Bagian Bawah surat Token surat Ataupun melalui Akun simba Masing-masing Mungkin untuk informasi Dan tutorial kali ini Saya akhiri ya Bagi teman-teman Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe Dan tanda loncengnya juga Agar selalu mendapatkan Notifikasi Dari video yang akan saya upload selanjutnya Dan untuk teman-teman Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Semoga teman-teman Dalam keadaan sehat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Akhirnya dari saya Wablai Taufiq Wablai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam sejahtera Salam satu data Salam merdeka Salam merdeka Salam merdeka Terima kasih.